Jadi terima kasih, sebelum kita masuk ke situ ya, ada baiknya kita mengupas dari sisi hukum publiknya ya. Bahwasannya APBD ini jelas itu diatur dalam pasal 3 Undang-Undang 17 2003 tentang keuangan negara ya. Bahwasannya di sana dikatakan bahwasannya fungsi APBD itu adalah ada fungsi otorisasi, fungsi perencanaan, fungsi pengawasan, dan fungsi stabilitas. Jadi setelah itu APBD ditetapkan oleh pemerintah bersama DPRD, lalu apakah di APBD Medan sekarang itu ada fungsi perencanaan di situ? Seperti dibilang Bang Enanda tadi ya, masyarakat itu enggak dilibatkan dalam merencanakan. Nah memang ada musrembang, tapi itu seakan-akan sebagai apa ya, apa ya, seremonia saja ya, formalitas saja. Nah kemudian di pasal 17 Undang-Undang sama tentang pengelolaan keuangan negara, Tentang keuangan negara, di situ ada disebut bahwasannya APBD itu sebagai representasi dari pemerintah terhadap warganya. Nah dalam pasal itu disebutkan bahwasannya APBD itu harus sudah mengakomodir kepentingan masyarakat. Kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan, jadi di pasal itu dijelaskan, disebutkan situ. APBD itu disusun berdasarkan kebutuhan, jadi kita garis bawah ya, kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan. Nah penyelenggaraan pemerintahan itu bagaimana? Nah kita melihat lagi di pasal 12 Undang-Undang 23 2014 ya tentang Pemda ya Bang ya, pemerintah daerah. Nah di situ disebutkan bahwasannya pemerintah itu dalam urusan wajib, dalam urusan itu wajib menyelenggarakan pelayanan dasar. Nah itu dia, jadi pelayanan dasar itu apa? Pendidikan, kesehatan, baru perumahan, kemudian wirausaha, UMKM semua. Apakah ini sudah terpenuhi di APBD Medan? Ini sekarang dulu persoalannya. Ya, sesuai kebutuhankah, kebutuhan penyelenggaraan pemerintahankah, kebutuhan mana? Nah di pasal 12 tadi, Undang-Undang 23 2014 tadi tentang Pemda. Nah lalu kalau kita kaitkan dengan Undang-Undang Pelayanan Publik 25 2009, di situ ada pasal 5 ayat 1, bahwasannya pengadaan barang jasa publik, barang publik dan jasa publik itu, itu termasuk pelayanan publik. Manakala di APBD ini tidak terserap kebutuhan dasar, urusan dasar tadi, dan pelayanan barang publik dan jasa itu tidak benar-benar dirasakan manfaatnya. Nah itu ya, jadi sebenarnya di APBD ini ada ajas akuntabilitas untuk hasil. Nah itu, artinya begini, apakah pengeluaran di APBD itu sudah, nah ini ya, pengeluaran di APBD itu sudah memenuhi hasil. Nah sekarang kita kembali ke pasal 5 ayat 1 tadi ya, maksudnya pengadaan barang dan jasa publik itu termasuk pelayanan publik. Kemudian kita balik lagi ke ayat 4, pelayanan publik barang jasa yang bagaimana? Yang diambil dari dana APBD atau APBN. Nah sekarang masalahnya, apakah memang benar APBD ini sudah menunjukkan hasil. Kita bicara tadi, bicara akuntabilitas untuk hasil tadi ya, ajas APBD tadi, nah itu, itu kacamata saya ya. Tetapi setelah saya melihat laporan hasil pemeriksaan, apa, badan pemeriksa keuangan di tahun 2023, tak usah lihat dulu tahun 2023 ya, di 2022, 2021, ini sama aja, sama aja semua. Yang paling menonjol seperti dibilang-dibilang tadi ya, fisik ya bang ya, fisik. Nah di sini, di sini ada temuan BPK, ini tiap tahun ini muncul ini, kurang volume. Maka ada timbul diskusi di warung-warung, seperti ini, wah jalan kita ini kok banyak kali di medan jalan yang berlubang-lubang ya katanya. Yang kurang volume maksud bang semua proyek? Semua, semua pembangunan fisik ya. Tanpa terkecuali? Tanpa terkecuali. Itu sama kurang volume. Nah ironisnya, ketika kita, apa ya, mau melakukan konfirmasi, loh ini kok bisa kurang volume? Nah lalu pejabat penyelenggaraan mengatakan itu, udah selesai pak. Kelebihan pembayaran, tentu kan kalau kurang volume kan dibayar pemerintah, tapi tidak sesuai dengan progres pekerjaan kan itu dia. Tentu ada kelebihan pembayaran di situ. Sudah dibayar pak, kelebihan pembayarannya kan gak ada lagi, gak ada masalahnya, itu. Kita ambil satu contoh bang, contohnya jalan yang mana? Iya, kalau kita lihat jalan yang mana, ya banyak ya. Satu saja bang? Ya, katakanlah seperti jalan dalam kota ya. Baik. Nah, sebut sajalah jalan perbatasannya, Medan dengan Dedi Serdang. Iya. Itu ada ya di LHP ya. Nah, di situ disebutkan, ya kurang volume, tetapi pejabat penyelenggaraan mengatakan, sudah dibayarkan, gak ada masalah lagi. Itu kan dia bicara dari sisi, dari sisi hukum ya. Kalau itu gak dibayarkan, tentu negara-negara rugi. Ya, dia bisa dituntut. Tapi kan sekarang kita gak bicara ke situ. Kita bicara tadi, kembali ke undang-undang tadi ya. Apakah memang APBD itu, sudah memenuhi azas akuntabilitas, yang orientasinya kepada hasil? Ya, kalau jalan kurang volume, dua bulan, tiga bulan, gak bisa berlubang ya bang ya. Dijalani mobil, dijalani, apa namanya, kekuatan jalan itu bisa ambil. Ya, seperti itu. Jadi ada wacana juga, wah itu disengaja. Disengaja itu, nanti kan udah rusak dibangun lagi. Seperti itu kan. Nah, jadi ini kan sudah, apa ya, tidak sesuai lagi dengan amanah undang-undang. Bisa sebelumnya.